Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Slovakia akan mempertemukan duel sengit antara AS Trencin berhadapan dengan tatran Lytops Mikulas. Di pertandingan ini, kedua tim akan bertarung untuk 3 poin penting. Sebab di laga ini, AS Trencin ingin mendapatkan kemenangan keduanya pasca kegagalan mereka mengalahkan MFK Ruzomberok di laga sebelumnya. Bagaimana pada saat itu? MFK Ruzomberok menahan imbang Trencin yang sebenarnya punya segenap kesempatan untuk menang. 5 pekan sudah berjalan, AS Trencin baru mendapatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Performa seperti ini membuat posisi mereka sekarang berada di peringkat ke-8, adapun lawan yang akan mereka hadapi sebenarnya levelnya berada di bawah AS Trencin. Tatran Lytopsi Mikulas, mereka sekarang terdampar di peringkat ke-10 dengan catatan lebih buruk tentunya dari AS Trencin. Tatran Lytopsi Mikulas gagal mendapatkan 1 kalipun kemenangan dari 5 pertandingan yang sudah berjalan. Tatran Lytopsi Mikulas mengemas 3 hasil imbang dan 2 kalah. Dengan begitu sebenarnya AS Trencin berada di atas mereka untuk meraih hasil akhir dengan kemenangan. Apalagi ada kans besar jika Witan Sulaiman akan bermain sejak awal laga di pertandingan tersebut. Sebab setelah dicoba pada pertandingan sebelumnya, Witan yang bermain di posisi sayap kiri dan sempat berpindah ke sayapkanan setidaknya menaikkan intensitas serangan dan variasi serangan AS Trencin pada saat itu. Apalagi Witan ini berhasil membuat beberapa percobaan umpan kepada rekannya dan termasuk pemain yang berani melakukan duel hingga ke garis pertahanan. Memang begitu sangat diperlukan tipikal pemain seperti Witan Sulaiman ini. Apalagi pada saat masih berseragam FK Senika, Witan ini terkenal sebagai salah satu pemain yang mampu menciptakan gol cepat. Dua kali Witan sukses melakukan itu dan bukan tidak mungkin di AS Trencin nanti. Andai Witan bermain sejak awal laga, maka peluang untuk mencetak gol pun semakin besar. Permasalahan utamanya AS Trencin juga saat ini adalah soal mencetak gol. Maka sudah saatnya Witan dicoba untuk dimainkan sebagai starter dan lihat kontribusinya akan sejauh mana. Sebab kalau berdasarkan soal pengalaman, Witan ini juga sopak ya jangan anggap remeh.